Seluruh sumber air akan diserap ke dalam tombak ini, dan dalam waktu yang singkat, pajajaran akan dilanda bencana. Resi, apa yang akan terjadi, jika dalam tiga hari, sukmanya tidak bisa meninggalkan tubuhmu, maka kedua-duanya akan tewas bersamanya. Saya kaku sendiri, demi menyelamatkan penjajaran dari baru pesaka, lakukan rusi. Ini sudah sebanglah. Gusti Prabu, terima kasih. Aku ratu atas Anda. Ras ini licik, dia sudah menculik dari muda paksi, dan merebut golong. Lipang, celah, itu si ratu dalam bahaya. Menyikirlah, saya sedangkan kuat. Jagat diubatan, panglima Allah. Ibunda, Ibunda dalam bahaya. Aku harus menyelamatkan. iya, ayo kita pergi dari sini. Aku harus menang, amaran aku setidaknya bahas ini Terima kasih telah menonton Lihat, itulah kematian yang sudah aku siapkan Untuk siapapun yang berani menghalangiku Kau belum melihat kehebatan pedang pelangiku, Barsi Tubuhmu akan tersayap-sayap tipis ke kain Makhlima Allah Bibi Ratu, tidak ada gunanya diratapi Kita doakan, semoga arwah Panglima Allah mendapatkan ketengenangan Kita harus segera meninggalkan tempat ini Bibi Arun Dalu dan Bibi Bahar sini Deduanya mengincar nyawa Bibi Ratu Tapi Bibi tidak tahu harus kemana sekarang Raden Panglima Kumbang, kita susul ke gua pertataan Bibi tahu tempatnya Ya Raden Ayo Bibi Bismillahirrahmanirrahim Kita lihat saja Bibi Ratu, siapa yang mampu menduduki tahta itu Kau pikir aku takut dengan pedang pelangiku Panglima Kumbang sudah menyempurnakan golok harimau Lebih baik dari sebelumnya Kita lihat saja Apakah kau mampu melakukannya lebih baik? Jadi Arun Dalu Yang sudah mencuri pedang pelangiku Benar Paman Apa yang harus kita lakukan sekarang? Perharsini memegang golok harimau Dan Arun Dalu Memiliki pedang pelangi Kekuatan mereka sangat mengerikan Jangankan untuk mengambil mutiara petir di tangan mereka Untuk menghadapinya saja Kita tidak akan sanggup Jangan putus asa Segala permasalahan Pasti ada jalan keluarnya Benar Bibi Sepanjang kita masih punya harapan Selama itu pula Masih ada kemungkinan Jalan keluar Jangan putus asa Allah subhanahu wa ta'ala Melarang umatmu putus asa Sebab Putus asa Adalah godaan syaitan Lebih baik kau menyerah Arun Dalu Golok harimau Tidak akan bisa kau kalahkan Jangan jumawa perharsini Jika kau mampu mendorong kumunda Aku akan akui kemenangan Tentangan yang sangat muda Aku bisa membuatmu terpental Dan tidak akan bisa Bangun lagi Lakukan saja perharsini Jangan hanya sepeda bicara Tentangan yang sangat muda Kemana? Kemana dia? Kenapa dia? Tunggu pembalasanku Arindana Aku akan membalas semua yang sudah kau lakukan Dengan semangat, aku akan menunggu datang. Sampai kapan hujah itu bersemedi. Biarkan saja. Lukanya pasti sangat parah. Akibat dia berusaha mengendalikan tombak tadi. Tombak itu benar-benar mengerikan. Sandainya saja kita bisa memilikinya. Kita tidak bisa mengalahkan Siliwangi dengan cara yang biasa. Harus dengan cara yang jauh lebih cerdik. Kita harus mengumpulkan pusaka-pustaka Dikdaya. Setelah itu, kita bisa menghancurkan Siliwangi. Itu yang aku mau. Hujah sekecil itu sudah memiliki kameragan yang sangat tinggi. Ingin sekali aku mencuri pusaka-pusaka yang dia miliki. Jangan gegabah. Kita tidak boleh terbawa oleh suasana. Apa yang kamu takutkan? Saat ini dia tidak memiliki tombak halilintar itu. Dengarnya, kesaktian dia masih sangat tinggi. Kita untuk sementara ini belum bisa mengalahkannya. Sudahlah, kita harus tahan diri. Lagipula, kita masih bisa memanfaatkan bocah cilik itu. Untuk tenaga dalamku cukup banyak. Sehingganya aku bisa bertahan dari isapan tombak itu. Sebaiknya, aku kembali ke atas angin. Untuk apa terburu-buru, Yudhakara? Masih banyak yang bisa kamu lakukan di sini. Itu benar sekali, Yudhakara. Yang harus sekarang kau pikirkan adalah kau pulih. Baru setelah kau pulih, kau bisa memikirkan untuk pulang ke atas angin. Kamu tidak perlu mencurigaiku. Aku hanya ingin mengajakmu melihat siliwangi kebingungmu. Ya, saat ini siliwangi pasti sedang kalang kabut mengatasi kekeringan. Dan aku rasa kamu bisa mengambil keuntungan dari keadaan ini. Ya, kita bisa bermain-main sejengah melihat pajajara dalam keadaan sengsara. Apa yang sedang mereka bicarakan, Guwita? Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!